Apa kabar pemirsa? Saya Lausana Kutratu Ain akan membawakan rangkuman berita dalam sepekan di daerah istimewa Yogyakarta. Jerman ingin menjalin kerjasama dengan D.I.E. di bidang energi terbarukan. Hal ini disampaikan Duta Besar Jerman untuk Indonesia saat berbincang dengan Gubernur D.I.E. 15 Februari lalu. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Peter Schof, mengunjungi Gubernur D.I.E. di kantornya pada 15 Februari 2019. Kunjungan Duta Besar Jerman ke Pemda D.I.E. ini, selain untuk mengkaji kerjasama yang selama ini telah terjalin antara D.I.E. dengan Jerman, juga membicarakan peluang-peluang investasi yang dapat dilakukan keduanya. Kedatangan Schof dan rombongan kekepatian disambut oleh Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam dialognya dengan Sri Sultan, Schof menyinggung beberapa bidang yang potensial bagi kelanjutan kerjasama antara Jerman dengan D.I.E. ke depannya. Salah satunya di bidang energi terbarukan, Schof menyebut peluang kerjasama di bidang ini sangat terbuka lebar. Dirinya pun berharap Pemda D.I.E. dapat menindaklanjuti peluang ini dengan menjalin kerjasama dengan Jerman di masa mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal D.I.E., Pemda D.I.E. masih akan melakukan pengkajian terkait tawaran Jerman mengingat kendala proyek energi terbarukan di Indonesia selama ini. First of all, I say my gratitude to His Excellency for receiving me this morning in the Palace of Kato. So I'm very proud to have the opportunity to meet such an extraordinary personality who has played such an important role in the history of Jogjakarta and Indonesia in general. We had a very interesting conversation about sharing experiences from Jogjakarta and also me explaining to His Excellency the activities of Germany in this region. We have exchanged our views on the topics of environmental protection, biodiversity and on energy, renewable energies. And I think we had a very fruitful conversation. And I would be very grateful if my tenure as ambassador here in Indonesia, I would have the opportunity to renew our contacts because I must say that I earned a great lot this morning from His Excellency and I'm very much looking forward to it again. Energi terbarukan itu begitu canggih tapi ketika sudah sampai kepada penyaluran kemasyarakat itu kan melalui monopoli PLN, karena dijualnya masyarakat melalui PLN kan. Nah itu yang selama ini masih menjadi sedikit apa ya, kendala dalam hal proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia termasuk di Jogjak. Ya itu, itu saja. Tapi Jerman bilang, ya sudah nanti kita mulai dengan diskusi bagaimana menciptakan ekosistem yang bahagian untuk energi terbarukan bisa dilaksanakan di Indonesia termasuk di Jogjakarta. Pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Borobudur yang kini dikembangkan sebagai salah satu wisata prioritas di Indonesia. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan program studi kajian pariwisata Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada menggelar seminar Legenda Borobudur pada 15 Februari 2019. Seminar yang turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya serta Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam 10 ini sejatinya merupakan langkah awal dari rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan wisata Borobudur. Wisata Candi Borobudur merupakan satu dari sepuluh destinasi wisata prioritas yang sedang dikembangkan Indonesia. Dalam seminar Legenda Borobudur, pemerintah bermaksud membidik generasi milenial untuk turut mempromosikan salah satu peninggalan Buddha yang melegenda ini. Seperti yang diceritakan oleh Sri Paduka Pakualam 10 dalam sambutannya, bangunan Candi Borobudur menyimpan sejarah yang layak diketahui seluruh lapisan masyarakat. Borobudur sebagai World Heritage menyimpan peribu misteri. Borobudur merupakan struktur bangunan dari sebuah altar yang ditinggikan atau altar panggung. Berdasar prasasti kayung bungan, Borobudur adalah biara yang mengandung berlipat-lipat kebajikan sugata atau Buddha. Borobudur adalah monumen kuno terbaik yang dilestarikan. Monumen ini merupakan kuil sambung Buddha terbesar di dunia dan diklaim sebagai hasil budaya yang dikunjungi banyak wisatawan. Gayaan arsitekturnya pun tidak ada di bahan dunia yang lain. Struktur yang terinspirasi menggambarkan mikrokosmos yang menghadirkan pertanyaan, kapan, dengan cara apa, berapa lama, dan oleh siapa janggar budaya ini dibangun? Jawaban yang tepat masih meninggalkan misteri karena tidak ada dokumen tertulis hingga saat ini. Borobudur dibangun di abad ke-8 di Samaratungga, dinasti Sailenda. Dengan memberdayakan kaum milenial dan media sosial mereka, melalui kegiatan legenda Borobudur, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke salah satu candi terbesar di Asia Tenggara ini. Bukan hanya seminar legenda Borobudur, tapi candi Borobudur pun hari ini menjadi trending topic nasional. Oke baik, saya mulai dari instruksi Pak Wapres. Jadi pada tanggal 21 Januari, saya dipanggil ke Istana Wapres, karena beliau baru datang dari Kampoja. Jadi ada tiga instruksi yang beliau berikan kepada saya. Satu, adakan rapat koordinasi pengembangan destinasi prioritas, populer dengan 10 bali baru. Salah satunya adalah Borobudur. Yang kedua, adakan seminar legenda Borobudur. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami segenap kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!